Selasa siang, angin puting beliung menerjang dua dusun dibangun Tapan Bantul. Dalam video amatir, sejumlah atap rumah warga tercambut dan berterbangan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, angin puting beliung menyapu sejumlah rumah di dusun Sorowajan Baru dan Sorowajan Lama. Tercatat, ada 11 rumah, 2 warung dan 1 kampus Akakom, Yogyakarta rusak parah pada bagian atapnya. Tercatat, kelihatan atap yang terbang, lama-lama sampai sampai hujan, sampai sini terus masuk kemarin. Sementara di wilayah Sorowajan Baru, puting beliung merusak sejumlah warung kopi. Beruntung saat kejadian, pengunjung berhasil dievakuasi. Sepertinya ada dua sumber angin, angin puting beliung dari arah timur sama dari arah barat. Terus dalam beberapa menit, tiba-tiba langsung aja keangkat. Semuanya, seng-seng ini kayak sedot gitu. Pemerintah Kebuatan Bantul mengimbau seluruh warga untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi bencana. Selamat Lestioro, Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.